Pemirsa kasus gagal ginjal akut pada anak di kota Depok tercatat 5 kasus. Dari 5 kasus tersebut, 4 anak diantaranya meninggal dunia. Sementara Gemenkes mendatangkan obat baru dari Singapura, Amerika, dan Jepang. 5 kasus gagal ginjal akut yang terjadi di Depok terdiri dari anak-anak dan remaja. Penyebabnya diduga karena mengkonsumsi obat menurun demam. Data 5 kasus gagal ginjal akut ini diperoleh dari Kementerian Kesehatan. Dari kelima kasus tersebut, tidak bisa dijelaskan secara detail obat menurun panas apa yang dikonsumsi oleh penderita. Dari Kementerian laporannya memang sudah ada 5. Yang meninggal 5 kasus, 6 atau 5 ya saya lupa itu. Yang meninggal kalau nggak salah 4, jalan sederhana penanganan itu ada. Dan ini sudah diklarifikasi penyebabnya itu. Nah penyebabnya diantara yang tadi konsumsi zat-zat yang memang ada dalam kandungan obat-obat penurun panas. Sementara itu, hingga kini, total ada 255 gagal ginjal akut di Indonesia dengan 143 anak meninggal dunia. Meski demikian, kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak telah mulai menurun setelah pemerintah mendatangkan obat dari Singapura. Rencana obat untuk gagal ginjal juga akan didatangkan dari Amerika dan Jepang. Kementerian kesehatan bakal menambah jumlah dosis dari negara lain, selain yang telah ada dari Singapura, Amerika dan Jepang. Dede Pukjauh Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.